Halo semuanya, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk debug atau melihat mesej debug Anda di proyek Cordova Android Anda. Ini sangat mudah, tapi pertama, mari kita menambahkan console.log code ke file index.gs. Pastikan jenis komentar Anda berjumpa ke lokasi Cordova Project Folder, dan sudah menjalankan Android Emulator, juga Android Studio. selamat menikmati. Selanjutnya, dalam jenis komentar Anda, menulis komentar Cordova Run Android Dash Dash Emulator Dash Dash Vervos, untuk membuat proyek Cordova Android. selanjutnya, setelah aplikasi Anda di emulator, sekarang pergi ke Android Studio, buka window LockCat, dan cari Chromium. Anda akan melihat mesej yang Anda menunjukkan dalam file index.gs. file. danWhen kita lakukan jenis. dan untuk mencari teman-sejegang di komentar отсiden jenis. dan kemudian klik di komentar, dan kemudian klik di komentar. dan kemudian klik. dan klik. dan klik. dan klik. dan klik. dan klik. Selanjutnya, jika Anda ingin melihat message debug menggunakan alat real, Anda bisa menggunakan Android Studio atau Anda bisa menggunakan Google Chrome DevTools. Untuk melihat message debug di alat real, dari Android Studio Anda bisa menggunakan LockCat yang menunjukkan ke alat real. Tetapi jika Anda ingin melihat message debug menggunakan Chrome DevTools, jika Anda ingin melihat message debug menggunakan Chrome DevTools, jika Anda ingin melihat message debug Anda di project Cordova Android Anda, jika Anda ingin menggunakan emulator atau alat real. Saya harap video ini bisa membantu Anda melihat message debug di project Cordova Android Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan, sugerikan, atau permintaan, silahkan tinggalkannya di komentar di bawah. Silahkan like video ini jika berguna. Silahkan subscribe untuk tutorial lain lagi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menonton!